Gerakan Restorasi Pedagang dari UMKM atau Garpu Partai Nasdem Gorontalo menggelar lomba permainan tradisional Alang Naya Bulia atau Layang-Layang. Ya, kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan tradisi daerah yang mulai dilupakan. Alang Naya Bulia dulu dikenal sebagai salah satu alat untuk menyampaikan pesan saat zaman kerajaan di Gorontalo. Tak hanya kaum bermaja, para orang tua pun antusias untuk mengikuti lomba ini. Total ada 60 peserta dari berbagai wilayah di Gorontalo ikut beradu kemahiran dengan menerbangkan layang-layang. Panitia pun mewajibkan minimal setiap layang-layang yang ikut dalam lomba berukuran 2 meter. Selain melestarikan permainan tradisional, lomba ini diharapkan dapat menjalin silaturahmi dan kekompakan antar warga. Alang Naya Bulia ini dulu dipakai oleh kerajaan sebagai pengantar pesan di kerajaan dulu. Terus pada saat ini kan Alang Naya Bulia ini sudah lama tidak lagi muncul. Pada hari ini kami selaku panitia memang sengaja. Agar masyarakat Gorontalo tahu bahwa Alang Naya Bulia ini memang dulunya pernah ada dan masih sampai saat ini kita lestarikan.